Hai guys kembali di channel Andrea Varens pembahasan kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian soal efek dari penggunaan roller yang terlalu berat kalau sebelumnya aku sudah pernah bahas efek penggunaan roller yang terlalu ringan jadinya biar adil aku bakal bahas versi terlalu berat aku bakal bahas dulu soal roller yang lebih berat dalam arti penggunaannya cukup sewajarnya aja ya Jadi kalau kalian mau mencari tospeed pengen nyari kecepatan yang agak sedikit lebih kalian bisa menaikkan berat roller dari berat semula yaitu misalkan kalau motor kalian atau metik kalian itu beratnya adalah 15 gram pada roller standarnya berarti cukup dinaikkan 16 atau 17 aja karena itu sebenarnya sudah membantu untuk mencari top speed pada penggunaan sehari-hari lalu apa sih efek dari penggunaan roller yang terlalu berat yang pertama adalah tarikan bawah hingga menengah itu cenderung berat jadinya pada saat kalian beraselerasi itu ya harus buka gas besar-besar supaya motor kan itu bisa jalan kalau bukanya kecil cenderungan cuman mesin yang berbunyi lebih keras tapi roda nggak berputar jadi kan kayak wasting gitu loh kayak buang-buang tenaga gitu jadi ya kayak nggak cocok atau kurang cocok gitu loh sehingga pemakaian untuk di dalam kota itu sudah pasti tidak akan nyaman apalagi kalau kalian yang tinggalnya itu di daerah yang jalannya sempit atau yang tipikalnya adalah stop and go itu beneran sumpah nggak cocok ya bener-bener nggak bakalan kalian suka aku jamin yang kedua adalah CVT kalian berpotensi keropos maksudnya gimana itu ya ini pasti kalian bingung ya kok bisa keropos ya ini hanya berpotensi ya bukan pasti bakalan 100% terjadi karena kalau kalian memakai roller yang terlalu berat itu kan pastinya ya mesin harus mengeluarkan tenaga supaya roda kalian tuh bisa berputar kalian bisa memacu akselerasi motor kalian jadinya kalau dipaksa trus-turang seperti itu lama-lama part CVT yang ada di motor kalian itu bisa berpotensi rontok atau keropos akibat memaksa harus berputar lebih ekstra untuk bisa menggerakkan roda kalian lalu part-part apa saja yang bisa berpotensi rusak ini hanya berpotensi saja ya atau kemungkinan-kemungkinannya pembinaannya yaitu bisa dari rumah puli bisa dari peri CVT bisa juga fiber dan part-part lainnya jadinya ya aku sih sebenarnya tidak pernah menyarankan untuk memakai roller yang terlalu berat atau roller yang ekstrim beratnya itu kalau bisa janganlah untuk pemakaian sehari-hari kecuali kalau memang tujuannya adalah kompetisi mencari top speed yaitu beda lagi cuman ya ya kalau aku sih secara pribadi ya ibaratkan mesin itu adalah temen kita motor itu temen kita gitu loh kok kita tuh tega ya kayak memaksa mereka untuk demi nafsu kita ego kita yang ketiga adalah mesin jadi terbeban Yes seperti yang aku bilang di nomor dua juga ya mesin itu kan dia yang menciptakan tenaga CVT tujuannya adalah untuk menyalurkan tenaga roda untuk bisa menggerakkan motor ini kalau mesinnya sudah mengeluarkan tenaga tapi CVT nya ngasihnya berat kan kayak apa ya aku nggak susah sih menggambarkan ya ilustrasinya ya jadi emm kayak gini ya aku hanya bisa ngasih tahu tuh kalian ya kalian itu sudah pengen kebelet untuk buang air besar atau pengen buang air kecil lah ya terus kalian itu bingung nyari WC itu dimana untuk menyalurkannya itu tidak ada gitu loh kan kayak tersiksa nah kurang lebih seperti itu loh ilustrasinya jadi kalau semakin terlalu berat itu sebenarnya ya menyiksa itu sebenarnya waduh luar biasa banget mungkin kalau efek jangka pendeknya ya nggak terlalu ya tapi efek jangka panjangnya itu kayak kasihan gitu loh motor kalian sumpah kasihan yang keempat adalah BBM pastinya boros ya nggak cuman boros di akselerasi juga boros di tosuit karena ya kalau sudah akselerasinya berat itu kan kalian buka gas sebesar jadinya BBM tuh bakal ngecore jauh lebih banyak lagi itu loh paham apalagi kalau kalian demen ngebut yang punya tosuit itu juga BBM juga nyemburu juga lumayan gitu loh jadi kayak apa ya kalau pendapatku aku pribadi jadinya kayak buang-buang tenaga buang-buang duit Wah parah lah pokoknya jadi gimana ya kalau memakai roller yang terlalu berat itu jujur aja aku sama sekali tidak pernah menyarankan ya kalau kalian mau pakai sih boleh-boleh aja cuman ya ingat resikonya ditanggung sendiri nanti jangan komen lagi ya Bang aku sudah memakai roller yang berat tapi kok efeknya begini-begitu eh begini itu efek negatifnya maksudnya ya aku yang bisa bilang sih ya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik pinteran sesuatu yang berlebihan tidak terbaik terlalu ringan ya nggak bagus juga terlalu berat juga nggak bagus juga gitu loh ya inget ya sekali lagi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik so guys itu yang bisa aku sharing kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai aku Andrea Faren sampai jumpa di video aku berikutnya keep safety reading and enjoy your ride selamat menikmati selamat menikmati